Perkenalkan, nama saya Israh Mawati, saya berasal dari Jawa Barat. Ibu saya berasal dari Kota Garut dan ayah saya, bapak saya berasal dari Tasik Malaya. Saya anak ke-enam dari enam bersaudara dan latar belakang kehidupan kami adalah Islam. Kemudian pandangan, tentunya kami sebagai umat muslim saya dididik dan dibesarkan tentunya dengan harus sholat, harus mengaji dan berpuasa. Itu sudah pasti tentunya yang harus wajib dilakukan. Seperti itu. Dan mengenai pandangan tentang kekristenan dalam keluarga kami, tidak terlalu begitu tahu tentang kekristenan. Yang tahu Kristen itu, saya tahu waktu saya belajar. Ketika belajar di SD, SMP, bahkan SMA bahwa di negara Indonesia itu ada agama yang agamanya Kristen seperti itu. Karena saya dibesarkan di lingkungan muslim seperti itu. Dan saya tidak pernah tahu seperti apa kekristenan itu, bagaimana ibadahnya sama sekali. Saya tidak pernah tahu dan memang tidak mau tahu. Karena anggapan kepercayaan kami yang dulu bahwa agama kamilah yang lebih baik begitu. Kemudian, singkat cerita, ketika usia saya sembilan tahun, waktu itu kurang lebih SD, saya kelas tiga. Waktu itu kami mengaji, Pak Ustadz itu mengajarkan kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa nanti yang menjadi seluruhnya api neraka adalah orang-orang yang kafir seperti itu. Dan itu yang saya dengar. Kemudian waktu terus berjalan, terus seiring perkembangan saya, ketika saya usia SMA kelas 1, kalau tidak salah. Di situ kembali saya mendengar tentang kekristenan. Kemudian, waktu itu bulan puasa, tepatnya bulan puasa. Dan saya mau ikut ibadah, apa namanya ini, sholat terawih waktu itu. Dan biasa kalau sebelum sholat terawih itu ada khotbah singkat atau khotbah singkat yang dibawakan oleh khotib. Begitu ya, dan pada saat itu yang dibahas adalah tentang bagaimana hubungan umat Islam dengan yang beragama-agama lain seperti itu. Nah, ketika kata Kristen itu keluar dari Pak Ustadz itu, langsung nempel, langsung masuk di hati dan langsung masuk di pikiran saya pada saat itu. Entah kenapa. Saya percaya pada saat itu sebenarnya saya sudah disentuh roh kudus. Begitu, sudah disentuh roh kudus. Nah, selesailah khotbah dan kami mulai mau sholat. Ketika mau sholat, yang ketika saya mengangkat tangan untuk takwiratul ikhram, yang ada malah terlintas dalam hati dan pikiran saya, saya begini, bagaimana ya kalau seandainya nanti saya menjadi seorang Kristen seperti begitu. Dan seketika itu juga saya menolak begitu, kayak bergidik, eh nggak mau, astagfirullahaladzim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi mereaksi satu petina kafir ini ya. Petina ular beludak ini yang bernama Isramawati. Dia ngaku dari keluarga Islam. Dan pada usia 9 tahun, dia dicerahmai oleh ustadznya, orang-orang kafir akan menjadi kayu neraka. Memang benar, orang kafir kok, di Kristen juga begitu. Kan begitu, orang kafir. Dan dia juga menyatakan waktu dia itu sholat, pada usia SMA ya, waktu dia sholat, katanya disentuh roh kudus. Nah, ini yang menjadi menarik ini. Di luar sana, atau di komentar-komentar yang di video ini ya teman-teman, banyak orang-orang Kristen itu menanyakan, Awad tidak ada wujudnya, kalau Awad Maha Kuasa tunjukkan wujudnya. Seperti pembahasan kemarin, Awad tidak akan mau merendahkan zatnya itu, tidak akan mau. Seperti manusia, manusia bisa menciptakan pulpen, seperti ini bisa diciptakan pulpen. Tapi apakah manusia itu mau menjadi pulpen? Akan merendahkan derajatnya. Dan sekarang kita akan pertanyakan, Dimana sih? Bagaimana sih bentuknya roh kudus itu? Bagaimana? Bagaimana bentuknya roh kudus itu? Kalian tidak akan bisa, dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana bentuknya roh kudus. Kalau disentuh itu berarti ada sentuhan. Berarti ada wujudnya dong, wujudnya bagaimana roh kudus. Seluruh dunia orang Kristen tidak akan bisa menjawab bagaimana wujudnya roh kudus. Kalau pun bisa menjawab satu dengan yang lainnya, akan berbeda bentuk-bentuknya. Seperti Tuhan mereka, yang berbeda-beda foto-fotonya. Yang seperti di Google. Oke, tidak usah berlama-lama. Kita saksikan video kegacorannya ular berludak satu ini. Saya bilang begitu, saya tidak mau menjadi seluruhnya api neraka. Terus saya bilang, saya mohon ampun, jauhkan kami dari api neraka. Seperti itu. Nah, saya dibesarkan oleh ibu saya, karena usia saya tiga tahun, ayah saya sudah meninggal pada saat itu. Dan saya dibesarkan oleh ibu saya. Dan memang latar belakang kehidupan kami adalah kehidupan yang sangat sederhana. Pada suatu ketika, ibu saya memberi wejangan kepada saya. Memberi nasihat waktu itu. Coba lah nak, ibadahnya digetolin. Ibadahnya digetolin. Mengajinya, puasanya, puasa Senin Kamisnya. Supaya nanti kamu mendapatkan jodoh itu yang benar-benar bisa mengangkat hidupmu, yang bisa mengangkat harkat dan rajatmu. Seperti itu. Rajinlah puasa Senin Kamis. Dan berdoalah, memintalah. Seperti itu. Dan saya lakukan, saya berdoa, kadang sesekali, ini saya puasa juga, Senin Kamis seperti itu. Dan semakin kencang, saya meminta jodoh yang seiman. Tentunya kalau di kepercayaan kami yang dulu, semua wanita menginginkan seorang suami yang soleh seperti itu. Nah, pada saat itu, kami terus berdoa, berdoa, berdoa. Tetapi yang terjadi, justru sebaliknya. Sebaliknya, Tuhan, saya mendapatkan suami justru, justru yang orang dari non-muslim. Nah, ketahuan kan, mulai daripada titik ini, seken ini ya. Dia ternyata suaminya orang non-muslim, atau orang Kristen. Yang bertanya, kenapa ya? Kenapa selangkangan ini? Sampai saya terbatu-batu. Kalau enggak, selangkangan, mimpi, atau melihat, atau dibawa surga oleh sesosok sesuatu. Yang ini, kasusnya ini, ya karena ini ya, karena selangkangan. Oke, buat teman-teman yang lain, yang belum subscribe, bantu subscribe, biar channel ini cepat berkembang. Dan ikut komentar. Komentari video-video di sini, karena tadi saya lihat banyak otan-otan yang kejang-kejang waktu melihat video-video berutadi yang kita reaksi. Baik, kita akan saksikan video selanjutnya. Nanti beberapa bagian akan saya percepat ya. Seperti itu. Seorang non-muslim, pada saat itu, saya bertemu dengan suami saya. Dan saya tidak tahu sama sekali pada saat itu, kalau suami saya ini adalah beragamanya muslim, beragamanya kristen, mohon maaf, agamanya kristen. Nalu, 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 kepleset ya. Dan kami terus menjalani kehidupan, kami menjalani hubungan ini, terus-terus menjalani hubungan. Setelah menjalani hubungan ini, saya tidak tahu sama sekali kalau dia kristen begitu. Berjalannya waktu, berjalannya waktu, di suatu hari, dia menunjukkan menunjukkan KTP kepada saya. Nah, saya pikir, kenapa dia menunjukkan KTP? Ternyata, mungkin kalau dia berpulau mengatakan yang sesungguhnya, mulutnya rasa berat begitu. Akhirnya dia menyembunyikan itu semua, tapi pada suatu hari, dia memperlihatkan KTP kepada saya. Terus kata saya, kenapa dia memperlihatkan KTP? Maksudnya apa? Dan memang saya lihat, sampai keada agama, berusaha tahu, kalau dia adalah seorang jadis yang seperti itu. Ya, terus-terusnya, saya pada saat itu, kaget dia. Waktu itu kaget dia. Terus, saya berpikir, ah, biar aja, atau belum tentu juga jadi jadis saya, atau belum tentu juga jadi suami saya pada saat itu. Tetapi, waktu terus berjalan, kami semakin dekat, kami semakin dekat. Singkat cerita, orang tua suami saya dari daerah datang ke Jawa Barat seperti itu. Dengan tujuan saat itu untuk menghadiri wisuda adiknya suami saya yang bersekolah di KTPDN pada saat itu. Nah, singkat cerita, mertua saya yang dari orang tua dari suami saya itu bertanya, apakah kamu di sini ada calon atau bagaimana ajaklah kami berkunjung ke rumahnya. Ya, saya pikir pada saat itu hanya untuk berkenalan atau hanya untuk, ya, apa ya, ramah-ramah seperti itu. Tetapi ternyata, pada saat itu, saya langsung dilamar. Seperti itu. Saya langsung dilamar dan kemudian orang tua dari pada suami saya ini mengatakan bahwa kami ini keluarga Kristen semua. Seperti itu. Dan pada saat itu memang kami tidak mendengar apa yang orang tua bicarakan di dalam kanan kami duduk di luar. Singkat cerita, orang tua suami saya ini pulang dan waktu itu memasanya menarik saya bercerita kepada dia ada sedikit kesal, sedikit marah. Karena dia tahu bahwa teman dekat saya ini menjadi suami saya ini sekarang agamanya adalah Kristen. Beliau mengatakan, kenapa kamu tidak bilang kalau teman kamu ini berat sama Kristen? Sekarang bagaimana? Mereka sudah melamar. Terus apa yang harus kita perbuat? Tidak pernah kepikiran sama saya kalau saya mempunyai menantu yang seorang Kristen. Kamu tahu, ketika saya mendengar mereka keluarga Kristen, katanya begitu, saya ini kayak kesambar petir. Seperti itu, ibu saya. Tetapi, saya diem aja. Saya diberbahasa, saya enggak ngomong, saya enggak apa, saya diem, saya enggak bilang apa, enggak bilang apa. Tetapi, akhirnya kami bersepakat, semua, karena saya ada yang bungsu dan semua kakak-kakak semua, dikumpulkan semua, akhirnya, dengan kesepakatan, boleh kami menikah dengan syarat, suami saya harus masuk Islam. Nah, suami saya harus masuk Islam, akhirnya, beliau juga setuju waktu itu untuk masuk Islam. Akhirnya, seperti biasa, kalau dari non-muslim, kalau untuk memasuk agama muslim, pasti harus ada menjalani beberapa persyaratan, apa namanya, harus mempercayai dua kalimat syahadat pada saat itu. dan suami saya mengatakan kepada saya waktu, sekarang-sekarang maksudnya, dia bilang dulu, waktu saya mengatakan dua kalimat syahadat itu, sebenarnya hati saya tidak menerima, hati saya mohon ampun kepada Tuhan, saya melakukan ini hanya di mulut saja, tidak di hati saya, di hati saya tetap Yesus. Dia, itulah cerita yang dia ceritakan kepada saya, singkat cerita, kami menikah, kami menikah, dan setelah menikah, suami saya ini tidak menunjukkan, maksudnya tidak menunjukkan, kalau dia ini masuk Islam, artinya, kayak tidak ada hidayah, seperti itu. Dan, saya pikir, biar saja mungkin nanti pelan-pelan, Tetapi tidak pernah juga, dia menanya, gimana Islam itu, bagaimana, seperti apa, dia tidak pernah nanya juga. Tapi, itu lagi, apa namanya, lagi-lagi, pikiran saya itu, mungkin nanti, pelan-pelan, nanti, nanti, dan nanti, begitu ya. Tetapi, ya itu, kami menjalani, menjalani, seperti biasa, begitu. Kalau saya, tetap, saya sholat, waktu itu ya, tetap sholat, tetapi, suami saya tidak, terus temannya juga, pernah mengajak, ayo kita Jumat, Jumatan gitu, dia bilang, enggak, nanti aja, dia bilang begitu. Nah, waktu berjalan, waktu berjalan, terus berlalu, berjalan, akhirnya, kami bersepakat, kami bersepakat, setelah menikah itu, suami saya, memutuskan, untuk kembali ke daerahnya, pada saat itu, kembali ke daerahnya, dan, singkat cerita kami, ke daerah suami saya, saya lihat, disitu, lebih-lebih keanehan, saya rasakan, pada saat itu, keanehan yang saya rasakan, benar-benar, dia memang, tidak pernah, dalam hati saya, begitu, dia memang benar-benar ya, benar, tidak, tidak mau, masuk ke Islam, benar-benar, begitu, seperti itu, dan karena memang, saya lihat, begitu, setelah kami pulang, ke daerah, yang, suami saya ini, dia, ke gereja, seperti itu, dia ke gereja, ya sudah, sama bagaimana lagi, begitu, akhirnya, saya juga, selama, mulai dari ke Papua itu, apa namanya, ya, demikianlah ya, sekelumit, kesaksian daripada, Iisrah Mawati, yang mengaku, beragama Islam, murtad, karena, ya itu, nikah dengan orang Kristen, alias, karena selangkangan, demikian, Iwan Vila semuanya, saya kira, saya cukupkan video ini, karena, selanjutnya, tidak, tidak mengasihkan, bulat, nyingseti, kalau orang Jawa bilang, itu ceritanya, muter, muter, kayak, gangsing ceritanya itu, ujung-ujungnya ya, ya dibaptis dia itu, gitu aja, entah dia murtad, betulan atau tidak, itu kita gak tahu, yang penting pada poinnya, ngaku sebagai orang Muslim, yang taat, dan bla 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 bla, intinya menjelekan Islam, tahu-tahu, dia nikah dengan orang Kristen, terus murtad, demikian, Iwan Vila semuanya ya, saya cukupkan terima kasih, dan wabilahi topik walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!